Tim Gabungan Pencarian dan Pertolongan tetap melanjutkan proses pencarian para korban banjir bandang dan banjir lahar hujan yang melanda tiga daerah di Sumatera Barat pada 11 Mei lalu. Kantor Sar Padang berencana memperpendek jarak antar tim sehingga proses pencarian lebih optimal. Sementara Bupati Tanah Datar Eka Putra dalam keterangan resminya pada 19 Mei menyebutkan masih ada 10 orang yang hingga saat ini dinyatakan hilang. Pencarian terhadap mereka menurutnya masih akan dilanjutkan sesuai dengan masa tanggap darurat pada 25 Mei mendatang dengan memperluas pencarian hingga ke Kabupaten Si Junjung yang lokasinya berbatasan dengan Kabupaten Kuantan, Singingi, Riau. Untuk mempermudah proses pencarian saat ini pihaknya juga telah membuka satu sektor pendukung di Kabupaten Si Junjung. Tim pencariannya juga dibantu langsung oleh BPBD setempat. Malah pencarian Si Junjung itu lebih ekstrim karena kita sudah masuk ke arus air yang kencang ya. Jadi dengan alirannya itu sudah deras sungainya. Jadi dengan metode rafting tadi. Antara tim satu dengan tim dua setidaknya, kemarin kami isi yang terlalu melebar. Sekarang kita sudah merampas ke mereka. Jadi di mana korban ini ditemukan sejujurnya lebih cepat kita temukan ini. Masih tingginya intensitas hujan memang membuat proses pencarian tidak bisa berjalan optimal. Hingga gini jumlah korban jiwa yang berhasil ditemukan mencapai 34 orang. 32 korban telah teridentifikasi, sementara dua korban masih dalam proses identifikasi oleh tim DVI. Dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Fandi Yogari, Kantor Berita Antaramu, wartakan.